Hal itu diutarakan langsung Ketua Tim Ekspedisi Palu Koro Trinirmala Ningrum usai mengikuti diskusi bersama relawan di Kota Palu. Menurutnya sosialisasi mitigasi bencana di wilayah ini sangat minim. Terbukti tidak adanya panduan bagi masyarakat di fasilitas publik. Rini menilai jika hal ini dilakukan pemerintah maka masyarakat akan sadar lokasi rawan bencana dan langkah antisipasi yang harus dilakukan. Sehingga hal ini dapat mengurangi jumlah korban jiwa. Tidak hanya itu ia turut mengkritisi kinerja pemerintah daerah yang lamban dalam melakukan penanganan terhadap korban bencana. Meski menurutnya seluruh proses penanganan telah tertuang dalam rencana kontingensi. Yang berada pada pihak BPBD. Skenario yang ada dalam rencana kontingensi itu sama dengan kejadian yang menimpa Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Bagaimana? Coba deh, lihat di talisi. Yang saya lihat pada saat video yang viral itu wajah orang dari partai mana. Udah nggak perlu, itu harusnya haknya masyarakat di Palu. Saya juga mungkin orang Jakarta, haknya masyarakat di Jakarta untuk tahu bahwa wilayah ini punya potensi bencana ini. Sehingga harus ngapain, beli. Karena ketika dia tahu, setiap hari dia baca, ini hafal nantinya dan dia melakukan itu. Nah, yang seperti itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Kedepannya, ia berharap pemerintah dapat lebih aktif dalam melakukan sosialisasi mitigasi bencana, serta selalu melakukan evaluasi terhadap rencana kontingensi. Agar seluruh elemen dapat melakukan langkah-langkah antisipasi jika ada bencana. Tim Liputan Radar TV Palu.